What's up, what's up, welcome back again to my channel, Timon, apa kabar nih kalian semua, saya mau gagalin semua, bye-bye aja, dan hari ini seperti yang kalian lihat di depan gue, gue lagi mau mengulik si Tatsun, but bukan dari si Hot Wheel, melainkan dari si Matchbox. Yes, tanpa keraguan lagi, gue pengen langsung melose item yang satu ini, tuh cakep banget kan, si Tatsun ini ada beberapa seri, ada yang warnanya merah maroon, ada juga yang warnanya blue navy guys, tapi yang paling super detail adalah yang warna orange ini guys, dimana detailnya, disini, tuh komplit kan, nanti gue akan tunjukin sama kalian, karena gue akan mengganti bandnya ini dengan band karet. Ukuran 10 mili, karena memang ini bawaannya 10 mili ya, dan gue kayak gak punya banyak option, band rally yang ukuran 10 mili itu, jadi ya udah, adanya cuma yang ini, yang warna putih, ada juga sih yang hitam, tapi gue lebih suka yang warna putih dengan list chrome ini, jadi, sekarang kita akan lose, dan kita akan ganti banyak dengan band karet guys. Ya, tanpa berlama-lama lagi guys, mari kita lose sih, apa nih nama lengkapnya, dia adalah 70 Datsun 510 rally, 1, 2, 3, let's go! Oke, tidak terlalu banyak perlawanan ketika gue mau lose item yang satu ini guys, wih, cakep ya, cakep ya, cakep dong! Yo, hitungan 3 guys, mari kita ganti dengan band karet, dan kalian akan langsung lihat slow motion dari item ini. Terima kasih telah menonton! Yo guys, ini dia guys, gimana kalian udah liatkan tadi slow motionnya, keren banget, gak pake embel-embel, pokoknya keren banget lah, tuh, udah gue ganti dengan band off-road atau band rally yang ukuran 10 mili, sesuai dengan bawahnya, karena kalau gue pasang yang lebih besar, nanti natap, malah gak bisa muter guys, gitu. Dan, ini dia, gue tunjukin sama kalian lebih detailnya, mobil yang satu ini, dia itu warna orange, dengan ada glitter-glitternya, kalau kalian lihat tuh, tuh kan ada glitter-glitternya, cakep banget, dan detailing atasnya dong, udahlah ini, no debate. Kalian lihat, kalian lihat nih, ada efek dari tanah-tanahnya gitu ya, di depan ini ya, dengan nomor 9 dan tulisan Datsun, khas banget ya, cakep! Dan, ini yang paling buat gue excited guys, di bagian atas ini guys, tuh, komplit banget lah detailnya guys, yang bagian lampu ini bisa lah ditambahin sedikit-sedikit nanti ya, dengan warna abu-abu guys, biar lebih detail lagi guys, tuh, di belakangnya juga tuh ada tulisan nomor 9 ya, by the way, ya, 9, 9 yang ngain tulisannya itu, Blistain, Blistain. Ya, kayak gitu guys, cakep banget, dan juga disini ada shape-shape ini, bener-bener so much detail dari mobil ini, bagian belakangnya polosan ya, nggak dikasih detail, but no big deal, kita bisa kasih detailnya di bagian belakangnya dengan lampu warna merah, dan juga kuning sebagai ratingnya, cakep banget lah pokoknya ini, dan ini mobilnya lebih ramping ya, karena skalanya si matchbox itu lebih kecil dibanding dengan hot wheel, tuh. Tapi, by the way, mereka satu atap ya, dari Mattel gitu, ini juga ada spionnya disini guys, bener-bener mobil ini komplit banget detailnya, gue lebih suka yang warna orin dibandingin yang lain-lainnya, karena yang lain-lainnya tuh banyak banget ampunya sebenernya, di bagian gini ya, sisi kanan dan sisi kiri, tapi loose yang di bagian atas ini guys, gitu, gue lebih suka detail di bagian atas gini, karena lebih cakep aja gitu, dan sampingnya polosan-polosan gini, tetap ganteng gitu guys, detail yang depannya seperti ini guys, Ini kayaknya pengereknya ya guys ya, lampunya polosan aja gak ada, gak apa-apa, gampang nanti kita bisa isi, kayak gitu, jadi mobil ini adalah legend banget gitu guys, dari si matchbox, cakep lah Datsun Rally ini, 70 Datsun 510 Rally-nya, jadi yaudah itu aja video gue kali ini guys, sampai jumpa di next video gue selanjutnya, dengan banyak lagi keseruan yang lainnya, bye guys!